Kabut asap kembali melanda kota Samarinda membuat Bandara APT Pranoto akhirnya kembali menghentikan semua penerbangan. Tak hanya itu, sejumlah maskapai tujuan Samarinda akhirnya dialihkan ke sejumlah daerah seperti Balikpapan dan Makassar. Dari data BMKG Bandara APT Pranoto Samarinda, jarak pandang siang tadi sudah normal hingga mencapai 5.000 meter. Namun kondisi cuaca kembali berubah dan kabut asap kiriman dari daerah Kalteng, Kalsel, dan Kalbar membuat kabut asap yang sangat tebal hingga jarak pandang hanya 1.500 meter. Hal inilah yang membuat jadwal penerbangan di Bandara APT Pranoto kembali ditutup sementara. Kondisi terkini di Bandara APT Pranoto jarak pandang tadi sempat normal operasi 5.000 meter, saat ini kondisinya turun lagi ke kabut asap menjadi 3.500. Kita akan update terus perkembangan jarak pandang ini berkait dengan operasi penerbangan. Dan untuk kondisi ini kan kondisi di mana apa namanya itu adalah ini force major ya, kita akan mengamalkan dari penerbangan ya ini mengalihkan atau reroute ya kepada apa namanya ke reroute, ke Balikpapan. Kemudian bisa terkait dengan masalah penerbangan bisa kita disipasi juga apa namanya dengan mengubah jadwal keberangkatan Bandara APT Pranoto ini juga. Dan juga saya memberitakan kepada mas kapai agar supaya menginformasikan sejak awal yang jadwal keberangkatan sehingga tidak terjadi penerbangan di Bandara Pranoto. Pihak Bandara APT Pranoto akan melakukan pelayanan maksimal untuk membantu para penumpang baik yang ingin memindahkan jalur penerbangan ke Balikpapan atau untuk membatalkan dan pengembalian uang tiket hingga penjadwalan ulang penerbangan di lain waktu. Akibat peristiwa tersebut ribuan penumpang yang belum bisa berangkat sejak Sabtu kemarin hingga kini membludak di Bandara. Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Sampai jumpa di video selanjutnya.